Halo guys Kembali lagi di vlog saya Hari ini itu Idul Fitri Satu sawal 1442 Hijriah Jadi Kita Udah gak Berkuasa lagi hari ini Tadi pagi Kita sholat di Grand Mosque Terus setelah Itu Makan ketupat seperti biasa Telepon keluarga Video call Selamat menikmati Maaf-maafan Dan lain sebagainya guys Terus setelah itu Nonton-nonton sedikit Lalu tidur sebentar Sekarang sudah sore Sore ini rencananya Pengen cari yang seger-seger Sambil lihat Jalanan Qatar Di hari yang Fitri ini Kelihatannya pasti sepi ya Karena Masih Ibaratkan Seperti banyak restriction Atau partially lockdown Karena Karena kayak anak-anak Belum boleh pergi ke mall Mall sih buka Buat orang-orang Di atas 12 atau 16 tahun Tapi Untuk Apa namanya Kita harapkan untuk yang family Kayak kita Anak-anak masih tinggal di mobil Jadi Intinya kita gak bisa Pergi ke mall Kalaupun pergi ke pantai Kita pun gak bisa Ke pantai Duduk-duduk di pantai Kalau mau ke pantai Harus diem di mobil Jadi Kurang lebih Gak bisa Kemana-mana Jadi kita beli Cari yang seger-seger Beli makanan Terus makan di mobil Sambil lihat-lihat Jalanan di Qatar Oke lah Check it out Gimana Keseruan di Haryat Fitri ini Tuh yang di depan tuh Ambulan Ambulan di Qatar tuh Modalnya begitu guys Pake mercy Gaya juga Ambulannya pake mercy Begitu tuh Sekarang mau kemana ya Pearl Kita lihat guys Ada apa sih Di Pearl ya Di Pearl Katara dulu kali Tidak ada apa Terus ke Pearl Beli Apa ya Beli yogurt Yogurtan lah Biar seger Karena Panas hari ini nih Udah Sekarang nih 41 derajat guys Lumayan Kita sudah memasuki Musim panas Sebentar lagi Dia terus naik Ini gak berhenti Di 41 Naik sampai 50 Bulan-bulan Juni Juli itu Panas Tapi Ada Enaknya sedikit Kering Kalau misalkan Bulan September Agustus itu Panas Tapi Humidnya Gede banget Jadi kita kemana-mana Pasti baca Keringetan Enaknya 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 Nah kalau udah Gini-gini Udah lah Jangan dipaksain Banyak kamera guys Kalau kita Jam di Apa namanya Ngelewatin Lampu merah tuh Disini Lumayan juga Penaltinya Kena 6.000 Rial 6 x 4 24 juta Berarti Serem Ngeri-ngeri Sedap Jadi Mendingan Cari aman Aja Ini guys Sekarang kita Masuk ke Daerah Perkantoran Ini masih Banyak Pembangunan Mereka Kebutan Sebelum Piala dunia Sudah selesai Ini Kemarin Tahun kemarin Pas kerja di Nokia Yang itu Mana punya saya Nih Yang ini Kantor Saya Nih Di lantai 12 Nokia Nokia Tapi Sekarang Karena Sudah pindah Lagi Nggak ada Nokia Lagi Sudah pindah Ini Banyak Gedung-gedung Tinggi Space Crapper Nih Wah Kenapa tuh Mobil Ibarat Bukan Di Tamrin Sudirman Nih Daerah Tamrin Sudirman Yang sebelah Kiri Antar Saya Guys Sepi Ya Sepi Bang Kalau di Jakarta Ini Masih Bang Di Adem Ini Dulu Pas lagi kerja Jadi Model-model Solution Architect Enterprise Nih Hari-hari Ke kantor Satu kantor Lainnya Nih Daerah Sini Kementerian Apalah Matang Meeting Nggak Jelas Guys Tapi Sekarang Sudah Tidak Lagi Kita Di kantor Saja Menikmati Tinggal di kantor Gimana guys Menurut kalian Cuma segini aja sih Katar Ini Apa namanya Kawasan Perkantoran Ini Masih ada Di tempat-tempat lain Cuma Nggak Seramai Kayak Begini Kalau Ini Gedung-gedung Tingginya Banyak Banget Coba Kita Lihat Nanti Saya Juga Di kantor Yang Sekarang Ini Mau Pindah Lagi Tempat Kantor Cuma Bukan Di Daerah Sini Ada Sedikit Kedepan Sana Mungkin 5 Kilo Dari Sini Ada Kota Barulah Daerah Daerah Itu Di Bilang Smart City Juga Karena Dia Kota Baru Jadi Ngedevelop Nya Based On Latest Technology Nanti Ada Tram Di Dalam Pasian Anak Anak Belum Merasakan Lebaran Yang Sesungguh Apalagi Yang Kecil Cowok 2 Tahun Lebaran Semuanya Corona Karena Dia Generasi Corona Esoy Gan Esoy Esoy 12 Banyak Banyak Banget Semoga Rezekinya Ketitrasan Gitu Katara Gak jadi Katara Gak jadi Katara Oh Ini Salah Satu Tanel Terpanjang Nih Di Doha Panjang Bang Tidak Tidak Tau Lalu Pangker Di Tanel Di Mekah Panjang Panjang Tidak 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 Bulat Menembus Bukit Ini Guys Yang Tadi Saya Bilang Salah Satu Kota Baru Namanya Lusail Dia Dibikin Jadi Tempat Perkantoran Juga Tempat Tinggal Yang Modern Lumayan Banyak Juga Tidak Salah Satunya Kantor Saya Bakal Pindah Disini Guys Ini Yang Di Depan Ini Kantor Saya Kita Belok Nah Ini Ini The First Building Yang Ini Bingung Kan Parkir Dimana Nanti Ini Yang Kiri Gedung Pertama Bingung Ya Ada Parkiran Di Dalam Cuman Gedung Sebaik Tinggi Biasanya Parkir Terbatas Karena Parkir Terbatas Pasti Yang Diduluin Bos Bos Dulu Guys Kita Anak Buah Terima Sisa Doang Jadi Jangan Terlalu Berharap Banyak Kita Puter Puter Sedikit Di Lose Sail Ini Ini Mau Dibikin Mirip Mirip Ini Marina Basin Singapura Ini MRT Yang Cembung Cembung Statsion MRT Gabung Trem Jadi Bisa Ini Kali Transit MRT Kan Dari Doha Kesini Disini Nanti Lokalnya Pakai Trem Kita Coba Lihat Itu Banyakan Rumah Gerung Tinggi Kita Coba Ketempat Makanan Kayak Apa Ya Pokoknya Di dalam Satu Satu Lokasi Itu Banyak Tempat Tempat Makanan Disini Tempat Nongki Nongki Orang Katar Tapi Ya Itu Gak Boleh Turun Dari Mobil Sekarang Bisa Jalan Sepanjangan Pinggiran Pantai Food Arena Marina Food Arena Sekarang Sudah Ada Sedikit Kapal Yaci Yaci Orang Orang Banyak Uang Mungkin Setelah Jalan Buang Bakar Kalori Laper Makan Disini Tepat Tadi Mobilnya Putih Land Cruiser Lexus Land Cruiser Lexus Kita Cek Dari Tempat Pojok Ada Apa Aja Ya Mobilnya Gede Semua Disini Karena Jalannya Juga Gede Sama Gak Ada Pajak Jadi Harga Mobil Murah Murah Yang Gak Murah Banget Juga Cuman Dibandingin Dengan Negara Negara Lain Gak Ada Pajak Jadi Harganya Bisa Setengah Nya Semana Bisa Kurang Dari Harga Di Negara Kita Gak 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 Apa Itu Banyak Dari Tadi Tadi Tidak Tadi G1M G1M Bota Ice cream Ya Gugras Ice cream Coffee Gak Ice cream Kalo ice cream Kan Apa Enek Gitu Gak Katara itu yang japanis ini X-Fire itu lumayan lagi rame ini X-Fire ini karena makanan Asia ini noodle wok ada lagi ngikutin lagi rame kalau Katara ini ada boba harus turun lagi bentukannya kayak gini juga kayak gini-gini dimana Katara begitu oke guys kita cari lagi tempat lain katanya yang disini tidak ada yang di mau flamingo gimana guys seru gak nih kalau konten kayak gini lihat-lihat jalan-jalan gak jelas ini ikonik building yang baru nih di Katara tuh mungkin apa ya di film The Lord of the Ring pasang gitu tengah-tengahnya mata aduh sedang-tengahnya sedap sudah kita keluar cari lagi tempat yang lebih enak komen ya guys kalau konten-konten yang cuman ringan gini bagus apa enggak kalau kurang bagus kan ya kita bikin lagi model-model lain maklumlah belajar gak belajar sih iseng-iseng aja share 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 di daerah ini daerah apa kamu mau puter-puter dulu sini boleh kita puter-puter dulu kita puter-puter dulu ada apa aja sih disini ya daripada di rumah lah dari tadi udah duduk-duduk nonton tidur di rumah sekarang kita gerak marina daerah marina daerah marina nah ini orang-orang pada sekandangkrong sini guys pada jalan salah satu tempat kumpulnya itu daerah sini panjang nih sepanjangan pantai ini disediain track buat lari jalan naik sepeda kemana kah ini ini juga baru pertama kali ini saya masuk ke daerah sini biaya cuman tadi doang beli tempat makanan daerah apa nih hotelnya hotelnya tapi tapi kalau depannya kayak gini mah bener abis jalanannya bangunan apa nih mungkin nanti hotel kayak istana kaya istana raja udah lah gak usah ke sana malas itu buat terputar abis tuh kan orang juga buat terlagi udah tutup guys marina 1234 murder 2234 2434 2334 напр е 2435 24 healthy